Halo, panjang hari ini saya khotbah dengan tema yang sama, ayat yang sama, teks yang sama, tapi saya yakin setiap jam ibadah yang saya layani isinya bisa beda. Kenapa saya bilang isinya bisa beda? Karena Tuhan itu tahu persis siapa yang datang hari ini. Jam pertama, kedua, ketiga, keempat, benar gak sih? Wah khotbah gitu banyak ya. 7, 9, 11, 16, 30, 18, 30. Dua enggak kan? Jam impact, impact. Nah udah jam kebanyakan juga. Setiap jemaat yang datang, setiap jam pasti beda-beda. Hari ini kita mau berbicara, segala sesuatu lihat dari persepsinya Tuhan. Bukan berdasarkan persepsi kita. Kalau persepsi kita, maka kita masuk dalam pemikiran, mimbar ini diperuntukkan untuk mengerti hatimu. Nah itu motivator yang ngomong begitu. Kalau mimbar ini hanya untuk mengerti isi hatimu, maka dia bukan penghutbah. Pasti dia motivator. Tapi sepanjang hari ini saya mau berbicara di tempat ini, mimbar ini bukan untuk menyenangkan hatimu, dan hati saya. Tapi Tuhan yang disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan walaupun kita tidak happy, ujungnya pasti happy. Unhappy to be happy. Jadi kalau kita lihat Tuhan yang disenangkan, maka harusnya pola pikir kita berubah. Kalian takut sekali dengan virus corona. terlalu kerdil imanmu. Takut mati ya? enggak usah jadi anak Tuhan lo, bos. Bikin malu aja. enggak pernah baca alkitab ya? Ini yang bikin malu kita hari-hari ini. Karena mimbar dirusak sih soalnya. tidak pernah berbicara tentang best fundamental kebenaran firman Tuhan. Sudah lah hafal Masmur 91. Sudah lah hafal Masmur 92. Jadi yuk baca apa itu firman? Masmur 91 dibilang apa? Penyakit sampar, penyakit menular, walaupun seribu yang rebah di sampingmu, sepuluh ribu rebah di sampingmu, tidak akan menimpa engkau. Hei, ini akhir jaman Pak Bu. Come on. Wake up. Maka alkitab tidak perlu dihafal, tapi direnungkan dalam hatimu. Semua panik. Masker sampai habis. Semua parno. Ada orang flu, corona. Corona enggak mungkin masuk, karena di dalam dirimu ada Toyota. Negara lain kesel banget melihat, saudara. Australia terdeteksi. Singapura hari ini 40 orang, suspek. Kok dibilang Indonesia enggak ada virus? Terus kenapa kalau enggak ada? Terus harus diada-ada lain gitu. Mau ada itu virus corona di Indonesia, dia tidak akan mungkin lama di tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita virusnya lebih hebat dari virus corona. Eh, saya kasih tau ya. Jangan pakai berapa, pakai baper deh. Kita itu mungkin ada segala macam, tapi kita enggak pakai perasaan yang kuat. Hati-hati loh, orang mati bukan karena virus. Orang mati karena takut. Maka semua yang ada di dalam ruangan ini, kita ubah ya persepsi kita. Cara pandang kita harus berubah nih. Nah, baru kita masuk nih. Kalimat kita jadi baik. Itu apa? Semua harus mengerti dari kacamata Tuhan. Tentang muzizat. Apa yang terjadi hari-hari ini dengan Tiongkok dan dunia. Menurut pemandangan orang Yahudi, bahwa Mesias akan datang di tahun 2020. Berdasarkan analisa teks Daniel dan konteks kebenaran firman Tuhan Daniel dengan analisa konteks ishati itu. Maka ketika dihitung, maka dia bilang tahun 2020, Mesias akan datang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kapan Mesias akan datang? Jawabannya adalah bisa nanti, bisa ntar siang, bisa ntar malam, bisa 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi. Karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan Mesias datang. Nah, baru hari ini kita baca firman Tuhan yuk. Markus 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Yaitu bicara tentang orang buta disembuhkan di Bethsaida. Orang buta disembuhkan di Bethsaida. Pelan-pelan aja ya bahasnya ya. Karena kalau lebih-lebih waktunya enggak apa-apa ya Pak Tanto. Ada perjamuan ya Pak? Oh yaudah kalau gitu cepat. 20 menit aja Pak Tuhan. Hah? 20 menit? 20 menit. Udah rasa tua nih. Ayat 22 kita akan baca yuk. Markus 8 ayat 22. Satu, dua, Yesus menyembuhkan seorang buta di Bethsaida. Satu, dua, tiga, ya. Kemudian tibalah Yesus di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang dan mereka memohon kepadanya supaya iya apa? You hebat ya sekali ini, kalimat ini. Ada orang buta enggak? Baca ayat itu tadi ada orang buta enggak? Di mana? Bethsaida. Ada orang buta datang kepada Yesus, dia datang sendiri, apa ada orang yang bawa? Poin pertama, persepsi pandangan Tuhan yang paling benar adalah apa? Belajar untuk peduli dengan orang lain. Orang buta itu tidak bisa datang kepada Yesus, ada orang yang membawa orang buta itu datang kepada Yesus. Harus punya kepedulian satu dengan yang lain. Mohon maaf ya Pak, anak-anak zaman sekarang enggak ada lagi pedulinya sama sekali. Egoisnya luar biasa. sibuk dengan gadgetnya mereka. Uploadlah segala macam dengan media sosial mereka, sibuk mereka. Anak saya yang paling kecil, papi kita TikTok, gue ikut-ikutan TikTok. Ubur-ubur tuh. Susah lu anak-anak sekarang punya care kepedulian lu. Orang yang tidak peduli dengan orang lain, maka orang itu adalah orang yang sangat egois. Tapi orang yang peduli dengan orang lain, maka di saat bersamaan dia tahu bahwa Tuhan sudah peduli terhadap diri dia. Kamu lihat kokohmu sakit, lihat adekmu sakit, lihat orang tuahmu sakit, itu enggak punya tergerak hatimu. Karena kenapa? Kamu takut keluarkan uang buat dia. Rusak hati ini. Jauh dari virus corona. Yang paling bahaya ini artinya apa? Hati kita itu udah dingin untuk yang peduli sama orang lain. Udah kacau sekitar hari ini. Orang kalau sudah tidak ada care-nya lagi dengan orang lain, bahaya. Kan sekarang kasihan. Warga negara Indonesia datang, kena tuna, ditolak. Bagaimana pedulinya? Sekarang ada orang timur-timur, pelajarnya dari Wuhan, datang, timur-timur enggak punya alat canggih. Kasih ke NTT. NTT bilang, silahkan kita terima. Hebat tuh NTT. Kan gue dari sana. Orang udah hilang peduli, Pak. Udah enggak mau perhatikan orang lain nih. Udah habis kita. Hatinya udah kacau. Jepang bilang apa? Jangan benci orang Cina. Benci virusnya. Kita sekarang ngeliat orang Cina kabur nih corona. Dapat jeruk, Pak. Imlek. Ada tulisan Cina. Corona nih. Semua corona loh. Ngeri loh hari-hari ini loh. Udah hilang care. Setan sedang ganggu hatimu sekarang. Setan sedang rusak hatimu. Kamu tutup matamu, lihat kok kamu sakit. Kamu tutup matamu, lihat adikmu sakit. Kamu tutup matamu, ada orang yang menghadapi masalah hari ini. Tutup semua mata itu. Enggak ada pedulinya sama sekali. Enggak ada care nih sama sekali. Lihat orang kaya, yuk baru care. Lihat orang miskin, kamu enggak mau care. Aneh kamu ini. Kok gue kenapa marah begini sih pagi-pagi ini? Orang susah datang ke saya, Pak. Cerita sama saya, anaknya tiga orang, laki-laki gay. Terus gue harus bagaimana sama orang ini? Karena dia enggak mampu, saya usir dia. Tidak. Kita dengerin dia punya pergumulan. Saya juga tidak mau datang ke orang kaya, ada masalah saya nyalawarin diri. Nanti dipikir gue minta sesuatu sama dia. Kalau orang kaya, dia undang kita, baru saya mau datang. Kalau orang miskin enggak usah diundang, kita datang. Karena kenapa? Pasti dia enggak kasih apa-apa. Percayalah. Kita peduli sama orang. Anak-anak saya juga bingung, Pak. Ada orang majikannya baik, dapat supir, supirnya enggak baik. Ada majikan jahat, supirnya malah baik. Unik hidup ini. Bayangin, supir apa kurang baik, Pak Tanto kerja di tempat saya. Semua kita fasilitasi. Dia enggak punya tempat tinggal terlalu jauh, kita kontrakin. Lo enggak punya kendaraan, kita pinjemin kendaraan motor. Dia enggak lembur, kita hitung lembur. Khotbah hari minggu pulang, kita makan apa, dia makan apa. Kecuali babi. Ini mati, ya kan? Dia enggak masuk, kita ngerti in. Dia kesiangan, kita nyetir sendiri. Enak banget ya, supir. Ini hari enggak datang dia. Tapi ya enggak boleh marah. Maaf Pak, kesiangan. Enak jawab ya. Maaf Pak, kesiangan. Coba dapat majikan yang jahat. Tapi kita bagaimana bisa mengerti orang itu dalam peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita, tapi kita harus care sama orang itu. Enggak gampang, saudara. Jadi melihat Kristus dalam hatimu itu kelihatan ketika saudara ada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Ada amin gak nih? Maka semua yang hadir dalam tempat ini, hari ini yang harus pupuk dalam hatimu, kalau ada Kristus dalam hidupmu, harus punya hati untuk tolong orang di sekitarmu. Yuk, baik-baik yuk. Ada orang yang membawa orang buta datang ke peristiwa. Kalimat berikutnya bentuk kejamat. Mereka apa? Mereka apa? Mereka apa? Mereka apa? Mereka itu siapa? Orang yang membawa orang, jadi siapa yang memohon? Bukan orang buta saja kan, tapi yang bawa juga memohon kan. Tuhan, artinya Pak Tanto bahwa saya ketemu sama Tuhan Yesus, bukan hanya saya yang mau datang minta ditolong oleh Tuhan, tapi Pak Tanto juga punya hati untuk saya ditolong oleh Tuhan. Artinya kamu boleh hargai, kamu boleh care dengan orang lain, boleh peduli dengan orang lain, tapi hatimu juga ada di situ. Tidak wasting time. Jadi apa yang kamu lakukan ada kualitas, karena kamu berbuat dengan hati, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Ini persembahan ini saya enggak suruh saudara katar persembahan. Kalau enggak punya hati, enggak usah kasih persembahan. Kalau enggak butuh duit, saudara. Tapi kalau kamu punya hati, you give kasih persembahan. Bukan karena nominalnya. Kasih aja seribu, tapi kekecilan. Seribu begitu. Tapi ketika kamu memberi pakai hatimu, hebat. Jangan masukin uang ini, uang koruptor ya. Itu koruptor yang sekarang Pak, orang Kristen tuh Pak. Saya enggak perlu sebut orang-orangnya. Penyongkong dana di gereja tuh. Gereja bukan tempat cuci uang ya. Gereja bukan tempat taruh duit yang tidak baik ya. Lebih baik kamu kasih 10 ribu pakai uangmu sendiri ya. Gereja rusak karena ada duit-duit kotor di dalamnya. Tapi saya yakin interkon duitnya bersih semua. Nih pakai hati. Yumlah ini pakai hati. Kamu datang beribadah pakai hati. Kamu berbuat pakai hati. Beda rasanya Pak. Oh di akhir zaman kita ngomongnya lurus-urus aja udah lah. Paling enggak diundang lagi. Enggak pakai tangan ngaling-aling lo. Kalau engkau berbuat tidak pakai hati, enggak usah buat. Tapi kalau pakai hati, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Anda amin enggak? Segala sesuatu berbuat pakai hati lah. Rasanya beda loh. Yuk kalau kerja pakai hati. Beda loh. Makanya saya bilang sampai hari ini yang ada dalam ruangan ini. Datang pakai hati, melayani pakai hati, memberi pakai hati, berbuat pakai hati. Kok rasanya saudara enggak mungkin cape lah. Saudara pasti akan menikmati kebaikan Tuhan dimanapun berada. Coba kalau ibadah enggak pakai hati. Yuk tunggu kan. Ini pendeta pendek, kapan selesainya nih hotban. Dilihatin waktu terus. Maka semua yang hadir di tempat ini, kalau segala sesuatu berbuat pakai hati, Tuhan pasti perhitungkan. Baca ya. Masmur 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Kamu ketika berbuat punya belas kasihan kepada orang yang susah, maka Tuhan akan memintangi engkau. Amsal 17 juga begitu sampai dengan ayat 17. Semua dibaca dengan detail. Saudara baru mengerti bahwa apa yang kau lakukan dengan sepenuh hati, pasti Tuhan berkati saudara. Ayat 23 yuk. 23. Yesus 1, 2, 3 yuk. Dan membawanya apa? Eh cari tahu, cari tahu nih. Cari tahu. Yesus memegang tangan orang buta itu. Dan membawanya apa? Pertanyaan saya. Jarang Yesus lakukan mujizat orang harus dikeluarkan dari kampung. Itu berarti kalau dia membawa keluar dari kampung, kita cari tahu kenapa kampung itu harus dia keluar. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa orang itu keluar dari kampung. Kita cari tahu alasannya kenapa Yesus keluarkan orang itu dari kampung. Hebat ya? Biasanya Yesus lakukan mujizat Pak. Di satu tempat langsung dia mujizat. Di Kapernaum. Orang turunkan dari atas rumah. Yesus bilang, imammu yang menyelamatkan engkau. Lihat ada orang yang buta, dia bilang apa? Melihatlah engkau. Bartimius teriak, melihatlah engkau. Orang yang sakit kusta, tahirlah engkau. Orang yang mati, kali takum. Orang yang mati, bangkitlah. Tapi kali ini dia pegang tangan orang buta itu. Yuk kita keluar dari kampung. Ada apa Yesus keluarkan dia dari kampung itu? Ini bukan di Wuhan loh. Ini di Bethsaida nih. Sudah tahu kenapa Yesus keluarkan? Karena kampung itu adalah kampung yang dikutuk oleh Yesus. Bethsaida adalah kampung yang dikutuk oleh Yesus. Dan saya kasih tahu ya. Bethsaida itu adalah tempat di mana Simon Petrus lahir di situ. Andreas lahir di situ. Filipus lahir di situ. Itu kampungnya murid Yesus, tapi dikutuk. Ada tiga kampung yang dikutuk oleh Tuhan. Kavanahum, di mana Yesus banyak menyebutkan orang di situ. Yang kedua adalah Korazim. Yang ketiga adalah Bethsaida. Kota ini dikutuk, maka dia harus keluarkan dari tempatnya. Tahu artinya apa? Tuhan akan indarkan engkau tahun 2020 ini di waktu yang akan datang. Dijauhkanlah engkau dari tempat yang tidak baik. Dijauhkanlah engkau dari orang-orang yang tidak baik. Ada amin gak? Kita mulai ulas ya. Kita mulai ulas ya. Pelan-pelan kita ulas ya. Apa yang terjadi hari ini? Bicara tentang akhir jaman ya. Oke. Tujuh tahun ke belakang, saudara. Tiongkok ekonominya hidup sekali. Hebat, Tiongkok. Saudara pergi kemanapun belahan dunia. Selalu ada orang Cina. Saudara pergi ke Paris. Itu di tas brand itu semua, Tiongkok. Sampai orang Eropa belajar bahasa Mandarin. Kemarin November, Desember, November saya berangkat ke Israel, Desember saya berangkat ke Israel. Minggu depan saya berangkat lagi nih Pak. Lokal guide Israel bilang apa mas saya? Abunah. Kita sekarang udah gak mau bawa grup Indonesia, Abunah. Kenapa? Grup Indonesia tuh yang datang ke Israel biasanya udah tiga kali, empat kali. Udah jarang mau shopping. Orang Indonesia kan gitu, kalau datang dari berapa kali gak mungkin mau shopping lagi kan dia. Gak mungkin. Kalaupun shopping luar biasa, satu barang bisa ditawar sepuluh kali loh. Kita sekarang, Abunah, local guide Yahudi sekarang apa? Pada belajar bahasa Mandarin. Kita belajar bahasa Mandarin, tiga bulan langsung bisa bahasa Mandarin. Kita belajar bahasa Indonesia paling gampang, sebulan kita langsung bisa bahasa Indonesia. Orang Yahudi ini otaknya encar. Kenapa kalian suka layani turis-turis dari Tiongkok? Mereka gak pernah mau mendarat di Jordan, Abunah. Dia gak mau mendarat juga di Mesir. Jarang ada orang Tiongkok mendarat di Mesir sama Jordan, gak mau. Mereka selalu mendarat di Tel Aviv. Dan kalau Tel Aviv gak mau masuk ke Yerusalem dulu, di Tel Aviv dulu dia tiga malam. Ngapain dia di situ Tel Aviv? Dia shopping dulu berlian ratusan ribu dolar. Gak pakai kartu kredit Pak, cash. Semua turis Tiongkok dimanapun orang senang. Dan orang Cina itu royal. Investasi terbesar Indonesia, Tiongkok. Uangnya masuk nih sekarang 54 triliun gak bisa masuk gara-gara Tiongkok nih. Pariwisantai kita drop. Harga hotel drop semua. Terlihat sekarang Singapura drop semua. Eropa drop semua. Middle East drop semua. Dulu saudara saya kasih tau, setiap ada orang Cina, orang senang, happy. Karena orang Cina itu ekonominya bergerak luar biasa. Barang yang kita pakai dari kaki sampai kepala Cina semua. Gigi palsu dibuka, made in Cina lu. Alat pencetak. Biasanya datang dari Jerman. Sekarang dari Tiongkok, harganya setengah harga, kualitas tetap sama. Tiongkok hajar semua. Lini dari paling bawah sampai atas. Dari yang little things. Dari yang kecil sampai besar dia kuasai semua. Setiap ada orang Tiongkok happy. Tahu saudara sekarang jadi apa mereka? Setiap ada pesawat mendarat dari Tiongkok disuruh pulang. Lihat orang Cina disuruh pulang. Turis semua disuruh pulang. Sekarang Cina yang over confidence sekarang tidak dihargai. Hancur lebur dia. Dikembalikan ke negaranya dia. Habis dia. Orang dulu cinta orang Cina sekarang disuruh pulang. Gak ada yang mau terima turis Cina hari ini. Hati-hati loh. Cina sedang diproses oleh Tuhan. Dia boleh bangun rumah sakit 10 hari selesai. Tapi dia tidak bisa diselesaikan virus. Karena virus itu hanya bisa diselesaikan lewat doa. Tuhan adalah tempat perlindunganmu dalam Masmur 91. Tempat pengusianmu tidak ada yang lain. Di tempat ini ada virus? Ada. Pasti ada virus di dalam ruangan ini. Tapi tidak mungkin kenal sama kamu. Karena dia adalah tempat perlindungan kita. Aku bergantung sama dia. Masmur 92, 91. Ayah 9 sampai 11. Tuhan oleh tempat perlindungan. Ayah 11. Dia perintahkan malaikat menjagamu. Mereka tidak percaya Tuhan. Oke. Tapi hari ini mereka sedang diproses oleh Tuhan. Dan saya punya keyakinan. Tiongkok dilawat Tuhan. Saya setuju dengan orang Jepang. Jangan benci orangnya. Benci virusnya. Tapi hari ini dari gereja ini kita harus berdoa supaya Tiongkok dilawat oleh Tuhan. Ada amin gak? Orang dikeluarkan habis. Gak ada artinya sama sekali sekarang. Ada tempat-tempat khusus yang bisa membuat kita bahaya di tempat itu. Maka hari ini saya mau sampaikan. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Dan dia tidak mau saudara masuk dalam malapetaka. Maka Tuhan akan hindarkan saudara dari peristiwa apapun juga. Hati-hati loh. Pasangan hidup bisa menjadi kutuk buat hidupmu. Yang masih muda nih. Yuk cari teman hidup baik-baik. Jangan salah pilih. Salah pilih malah petaka aja. Jangan cari orang kaya. Cari orang takut Tuhan. Ada amin ya? Waktu single gak apa-apa. Dapat pasangan hidup. Rohanimu gak naik. Statis bahkan turun. Hati-hati loh. Jangan-jangan pasangan hidupmu itu jadi malapetaka buat kamu. Kamu gak boleh ceraikan dia. Tapi kamu datang pada Tuhan. Supaya kutuk itu diputuskan. Supaya rumah tangga mau diberkati Tuhan. Ada amin? Saya punya keyakinan saudara. Saya bisa begini berkatnya datang dari Yola. Walaupun dia housewife. Ibu rumah tangga. Tapi saya begini karena berkat dari dia. Saya tahu persis itu. Saya selalu bilang gini ma. Ya dapat berkat ya ma. Iya. Gue tahu kok berkatnya datang dari lo. Ya kadang-kadang ngomong sama saya. Puji Tuhan ya pak. Kenapa? Sampai hari ini Tuhan selalu cukupkan segala-segala. Gue tahu kok pak. Hari ini kita diberkati karena gue tahu berkat datang dari lo. Yang saya mau sampaikan. Jangan jadi Yunus. Tapi jadi Paulus. Jadi Yunus ada badai. Yunus dibuang. Dimakan ikan besar. Badai berhenti. Sumber masalah di Yunus. Tapi jadi Paulus. Berlayar. Disampai di tengah laut. Kapalnya hancur. Malikat bilang apa sama Paulus? Paulus yuk. Don't worry. Kapal boleh hancur. Seluruh penumpang tidak mungkin mati. Karena kamu Paulus. Maka hari ini kita bergaul. Lihat baik-baik. Kalau itu Yunus. Biar Tuhan yang menghalau. Tapi kalau itu Paulus. Dimanapun kau berada. Pasti jadi berkat. Nanti baca ya. Waktu saya terbatas. Nanti saudara baca di rumah. Matthew 11 ayat 21-23. Itu tiga kota yang dikutuk. Korazim, Kapernaum, dan Bisaidah. Jadi kota itu harus dia keluar. Yuk kita baca yuk. Ayat yang sama. 23. Kita akan baca yuk. Ayat 23. Satu. Dua. Dua tiga. Satu. Dua tiga. Ya. Yesus memang megang tangan orang buta itu. Dan membawa dia keluar apa? Kampung. Terus. Lalu. Ia meludai mata orang itu. Dan meletakkan. Atasnya. Dan berkata apa? Gak pernah ya saudara liat musizat begini yang Yesus lakukan ya? Gak pernah loh Yesus lakukan musizat dia tanya. Kamu udah liat sesuatu atau belum? Jarang Yesus tanya begitu. Hebat ya. Yesus tidak fokus sembuhkan orang itu dengan satu cara. Ada pakai pasir disembuhkan. Ini khusus di ludai. Jangan dipraktekin loh. Keluar dari tempat ini ketemu orang buta sini loh. Orang Kristen itu jangan menggunakan ayat itu digunakan terus kemudian dipek begitu langsung lakukan. Gak boleh begitu. Jangan mengkultuskan satu acara. Eh saya kasih tau ya. Tempat mimbar ini bukan berhala ya. Kalau saya berdoa hari ini, tiba-tiba saudara maju kesini yang sakit saya lempar pakai air nih saudara. Tiba-tiba saudara sembuh. Yang lumpuh bisa berjalan yang buta, bisa melihat. Yang gak ada duit, terisi duit semua. Lempar pakai air bekas minum saya nih. Saudara saya yakin saudara. Kalau saya lakukan itu hari ini, dan itu terjadi musizat. Besok setiap saya khutbah, minuman saya saudara pasti rebutan. Karena kenapa? Karena hamba Tuhan selalu memfokuskan kepada satu cara. Hati-hati ya. Cara itu berhala. Doa pakai minyak kurapan boleh gak? Boleh. Tanpa minyak kurapan kamu bisa doakan orang. Ya kubus pakai minyak. Tapi di sate tidak perlu pakai minyak. Perjaman kudus ada anggur sama roti? Iya. Tapi kalau di padang pasir pakai apa? Pasir loh. Iya gak begitu kali. Saya kasih tau ya. Ini jangan mengkultuskan satu benda ya. Jangan mengkultuskan satu cara. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Yang paling penting adalah sumbernya tepat. Yaitu Yesus Kristus. Yesus tanya nih. Eh kamu udah lihat sesuatu gak? Lihat ayat 24 jawabannya apa? 24 pelan-pelan jawabannya. Yuk. Satu, dua, tiga. Orang itu memandang ke depan. Lalu berkata apa? Aku melihat orang. Sebab melihat mereka apa? Tetapi tampaknya seperti apa? Seperti apa? Sembuh gak orang ini? Hah? Sembuh gak? Sempurna atau tidak? Tidak. Belum. Itu hebat jawabannya. Sembuh atau tidak? Sempurna atau tidak? Itu jawaban benar. Ditanya sama Yesus. Kamu lihat sesuatu gak? Iya nih gue lihat orang jalan. Tapi kayaknya pohon-pohon. Saudara bayangin ya. Orang buta itu mulutnya gak lancang ya. Kalau dia lancang dia bilang apa? Udah diludahin lagi. Lihat sesuatu gak? Iya. Kayaknya pohon-pohon. Ah lo bohong lo. Udah diludahin dia gak sembuh? Apakah Yesus sembuhkan dengan cara begitu? Dia lagi ngajarin sih buat kita. Buat saya dan saudara. Tidak selamanya Yesus bertindak. Langsung sembuh. Diizinkan Tuhan untuk lewat sebuah proses. Ada saatnya kita doakan orang itu langsung sembuh. Ada saatnya diproses oleh Tuhan dulu. Maka hari ini diajar oleh Tuhan. Tidak selamanya segala sesuatu cepat. Tapi ada saatnya untuk lewat proses. Siapa orang yang setia dengan proses itu. Hidupnya pasti akan lihat kebesaran Tuhan. Ada amin? Gak apa-apa hari ini belum kelihatan. Tapi sudah mulai lihat pohon-pohon. Oke good. Cukup. Belajar bersyukurlah. Karena tidak selamanya segala sesuatu berjalan secara apa yang kau pikirkan. Lewat ada stepnya satu demi satu. Yang penting hari ini adalah Tuhan tahu hatimu. Siapa yang setia dan taat. Pasti hidupnya diberkati Tuhan. Jangan mau cepat kaya ya Pak Bu. Investasi bodong jangan ikut-ikutan ya. Tumimalis itu banyak artis Kristen yang kena ya. Saya telpon salah satu artis. Lo kenapa sih ikut-ikutan? Enggak kak. Aku diundang nyanyi. Justru kasih duit 8,5 juta bulan November. Desember mobil datang Fortuner. Sekarang harus dikembalikan tuh mobil. Pak Bu saya kasih tau ya. Enggak ada hari ini hidup yang datang secara instan. Berkat Tuhan itu selalu datang perlahan-lahan. Jangan cepat dimau ya saudara ya. Ditawarkan segala sesuatu yang cepat dan instan. Enggak itu udah pasti tipu. Lebih baik engkau menabung sedikit demi sedikit. Engkau menikmati kebaikan Tuhan luar biasa. Ini ada jemaat Pak. Bukan jemaat Cengka 7. Jemaat lain. Datang yang perin saya. Pak Pandeta. Ini ada investasi bagus Pak. Bagaimana caranya? Tiap bulan Bapak kasih seribu dolar, seribu dolar, seribu dolar, seribu dolar. Selama lima bulan. Jadi lima ribu kan? Oke, bulan ke-enam Bapak gak usah kasih. Gak usah kasih lagi seribu Pak. Jadi udah lima ribu. Nanti bulan ke-tujuh langsung masuk ke rekening dolar Bapak, 30 ribu. Itu berarti untung 25 ribu kan? Kalau otak saya rakus, saya ambil loh saudara. Ambil seribu, seribu, seribu. Kelihatan benar ya? Lima kali, lima ribu. Bulan ke-enam gak usah kasih lagi. Bulan ke-tujuh dikasih 30 ribu. Langsung masuk, itu berarti potong lima ribu. 25 ribu untung. 25 ribu siapa yang mau kasih duit? 25 ribu dolar itu kurang lebih sampai 300 juta. Tujuh bulan langsung dapet duit. Waduh. Saya bilang sama itu Bapak, gini aja deh Pak. Pakai duit Bapak aja dulu. Bapak masukin aja seribu, seribu, seribu. Udah lima Pak, nanti kan enam gak ada Pak. Yang ketujuh kan dapat 30 ribu. Gue butuh lima ribu aja Pak. Sisanya buat Bapak deh gak apa-apa. Gak Pak, saya butuh duitnya Bapak. Lo tipu gue loh. Itu jemaat saudara, mundur secara pelan-pelan. Belagi gak mau ngomong, kabur dia. Saya bilang, kalau orang hatinya kamu gak rakus, kamu gak mungkin ditipu. Kalau kamu sekarang taruh duit, 100 juta. Dapat bunga, 2%. You make sense, masuk otak. Maka hari ini semua yang ada di tempat ini, ikuti prosesnya Tuhan. Jangan minta instan segala sesuatu. Jadi hamba Tuhan jangan instan juga bos. Hamba Tuhan instan, tepar di tengah jalan. Oh saya pinter ngomong, khutbah bagus bacal kita. Tidak itu Pak Bu. Tidak itu. You harus diproses oleh Tuhan. Sampai hari ini saudara harus belajar. Kalau gak habis saudara hari ini. Kalau gak jemaat makan makanan yang kosong, dan akhirnya dapat masalah tinggalkan Tuhan. Maka hari ini segala sesuatu ikuti prosesnya Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau melihat kebesaran Tuhan luar biasa. Pada amin? Amin gak nih? Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus ya. Jangan dapat sarjana, beli ijazah ya Pak Bu. Jangan dapat gelar master, beli ijazah ya. Gak boleh begitu ya. Saya ditawarkan S3 Pak Tanto. Dapat gelar S3 Pak. Langsung. Gak mau saya. Karena saya udah belajar S3. Hari ini saya lagi nulis disertasi nih. Ini belum selesai, baru bab satu terus nih. Tapi target harus selesai. September harus diwisudah. Ditawarkan Pak, udah Pak Petro udah layak dapat S3. Gak penting saya. Mau belajar gue. Hari ini kita harus belajar ya. Orang yang menghargai proses dan tanggung jawab dengan progresi dan panggilannya saya mau sampaikan. Engkau akan kasih makan yang sehat. Supaya apa? Supaya ketika engkau bekerja sebagai sarjana ekonomi, sarjana teknik, kamu kerjakan ada bobotnya. Ada isinya yang kamu lakukan. Sehingga semua apa yang kamu kerjakan di luar sana akan punya manfaat yang luar biasa. Ayat berikutnya yuk kita baca yuk. Ayat berapa sekarang? Dua lima. Yuk kita baca yuk. Satu, dua, tiga. Ya, Yesus. Maka? Sehingga ya apa? Sembut total gak? Sembut total gak? Saudara, kalau kita sudah lewati proses Tuhan beberapa hari yang di belakang ini. Hari ini engkau akan jawab pejawaban. Tuhan akan lakukan secara sempurna. Siapa yang punya keyakinan pulang dari tempat ini, Tuhan lakukan segala sesuatu dengan baik. Berikan tubuh tangan yuk. Udah, sementara lagi kau bu. Pak, sementara lagi nih waktunya. Sementara lagi kau waktunya. Keluarga anakmu pasti pulih. Sementara lagi kau waktunya. Penyakit pasanganmu akan sembuh. Sementara lagi kau waktunya. Keluarga mu pasti dipulihkan Tuhan. Sementara lagi kau waktunya. Rumah tangga mu diberkati Tuhan. Ingat, hanya butuh kesetiaan aja, taat saja. Ikuti waktu Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, rumah tanggamu, anak-anakmu, pasangan hidupmu dipulihkan Tuhan. Ayo, udah pulang. Yang tidur bangun yuk. 26, kita akan baca. Ayat 26. 1, 2, 3 ya. Sesudah itu. Dan berkata apa? Jangan masuk apa? Jangan masuk apa? Komunitas itu, jangan balik lagi bergurus sama dia. Sudah dipisahkan, jangan kembali lagi ke situ. Hati-hati loh. Tuhan kasih kita kepekaan loh hari ini. Maka semua yang ada di tempat ini, kalau sudah dipisahkan dari orang-orang yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik, jangan kembali lagi ke situ. Supaya hidupmu mengalami pemulihan dan kelepasan dari Tuhan. Ya, kita pulang dari tempat ini. Bawa empat poin. Yang pertama, belajar peduli sama orang. Yang kedua, pakai hati untuk perhatikan orang. Yang ketiga, ikuti proses Tuhan aja dengan setia. Yang keempat, ketika Tuhan memberikan jawaban dalam hidupmu, nikmatilah. Karena dia selalu memberikan yang terbaik buat saudara. Selamat hari minggu. Tuhan ismu memberkati kita semua. Shalom. Selamat menikmati.